Halo guys, balik lagi ke channel gue, Victo Akhirnya kemarin gue berhasil naik ke level 48 ya Dan sekarang ini gue mau nyobain Masuk ke pyramid instance ya Yang mungkin beberapa orang belum pada bisa masuk Karena belum level 48 ya Gue bakal cobain ini pertama kalinya Yang normal dulu ya Ngedrop lootnya ECO 50 Tapi yang armor sepatu garment ya Bukan weapon sama aksesoris ya Karena itu harus masuk yang hard ya Sebelum masuk ke pyramid Gue juga mau nunjukin kalau Equip putih juga itu Set equip putih itu bisa mantap juga damage nya ya Nanti gue kasih lihat Set equip gue kayak gimana sekarang ya Oke langsung ditonton aja videonya Oke jadi pertama-tama ini Gue mau kasih lihat equip gue ya Walaupun putih semua tapi attack nya bisa Gede juga ya Ngalahin beberapa orang sekarang Yang free to play yang saat ini mungkin ya Jadi ini sekarang attack gue bisa 3200 Ya Ini semuanya equip putih ya Masih pake set equip 40 semua ya Surgeon Lombok 40 Ini gue enchantment nya udah agi-agi dex ya Udah plus 3 Kartunya ini masih pake yang gratisan ya Waktu itu dapet dari event-event gitu Yang horn card nya ini gue sempet beli Waktu itu ada yang jual ya ASPD Ini armor nya juga standar ya Udah plus 3 Ada refinement nya ini INT agi dex ya INT nya mau gue ganti ke dex Kalau dapet nanti atau agi Terus ini garment nya Masih agi, INT, dex ya Masih standar ya Tapi udah plus 3 juga Refine nya ya Kartunya bahkan belum ada ya Jadi di armor Sepatu sama garment gue gak ada kartu ya Belum gue pasang ya Sepatunya ini udah plus 3 juga ya Ada dex ini semua Dex 4, dex 4, dex 2 ya Udah plus 3 juga sepatunya Nah aksesoris nya ini gue udah Plus 2, plus 2 ya Ada yang plus 3, 1 biji ya Nah ini enchantment nya gue masih dapetnya fit Ini belum dapet dex ya Terus ada creamy card Ini juga masih yang gratisan waktu itu Ini sama dex agi dex Dapet creamy card juga Ya Sama ya ini ya Masih standar gitu ya Nah ini juga si talisman nya Agi agi dex Belum ada kartu Tapi kalau ini ya Ini gue rencana mau pasang kartu si ntar Mungkin bisa pasang Smokey atau Apa yang penetration 120 itu juga boleh Tergantung sih nanti Dapetnya apa ya Kalau ada yang jual gitu ya Jadi ini ya Ini standar ya Cuman mungkin upgrade nya ini Weapon nya udah 60 Aksesoris nya udah 15 ya Talisman nya masih upgrade 5 ya Tapi lumayan Jadi ini physical tech nya 3200 Ya ini udah Ya lumayan oke lah Untuk saat ini ya Walaupun cuman ekwi putih ya Oke ini baru masuk ke Instance pyramid nya ya Pertama kali masuk Kita belum tau apa-apa sih Langsung boss nya muncul di sebelah situ ya Oh keren juga sih itu Mungkin ini kayaknya pada Undead-Undead gitu ya Jadi kita pake Elemen holly Oke ini gua gak ada wizard ya Seperti gua Oh Mati ya itu Aku kurang cepet majunya kali ya Oh lucu juga ya Jadi harus maju cepet ya Kalau gak sih jalanannya Bisa hancur aja Oke Oh jadi si Osiris yang di sebelah kanan itu yang gede itu bisa nyerang-nyerang juga ya Oh oke oke Coba direvive Direvive Oh dia bisa nyerang-nyerang terus ya Masih rada bingung sih Ini kayak gimana Anjir Oke nice nice Ini climb Oh lucu ya Mekaniknya jadi yang Instanist yang sekarang itu kayak ada Jalan Apa Adventure-nya gitu ya Kita harus ngapain Nyerang Oke maju lagi Belum sampai boss ya Itu kalau ke knight enaknya cepet banget ya Pakai peko-peko Jalannya Gila sih Ini Mino elemennya Api ya Gue bisa ganti water Ada Anubi sebalikin lagi Oke ini udah di stage bossnya ya Oh seriesnya ya Yuk kita coba Tadi gue sempat gagal ya Karena pada ngehindar skillnya jadi pada mati ya Oh ini jadi dia ceritanya Misap kekuatan atau gimana jadi bikin kuat Masih kurang paham sih Tapi kalau seorang ngindah-ngindah kan kelihatan Oh ini poisonnya Bikin slow banget sih Kita harus nancurin isisnya dulu mungkin Soalnya anak-anaknya ngeganggu ya Kalau nggak dibunuh Oke kenceng sih ini sebenarnya Kita asal main aman aja ya skill-skillnya Yang kita harus lindar ya Oke kita butuh di heal sama priestnya Yang kartu sih semuanya lebih sakit ya Anak-anaknya juga pasti lebih tebel Lebih sakit Ini kita tinggal burst aja sih Sekit lagi soalnya Oh ini kenceng banget deh Ini si knight gue nyerangnya aja Sakkau ya ngeliatnya Oh itu seriesnya kayak ngeheal lagi atau gimana ya Sekit lagi sih Nice Walaupun priestnya ini terakhir mati ya Oke ini si knight gue sakit banget sih Dia MVP-nya ya Gue dapet second Damagenya Ini yang serunya itu Percobaan berulang-ulang ini sebenarnya sih Mekanik Mekanik si bossnya ya Kita belajar ini Masih hard ya Asal ngerti sih sama equipnya udah lumayan oke Pasti bisa clear sih Semuanya awalnya masih susahnya itu Karena gak ngerti kita Yuk let's go Udah ready sih Ya kali bener Ngedamage gampang ya Tapi kita harus nge-dodge Kalau gue sih sebenarnya lebih aman sih Karena jaraknya jauh ya Ini terutama mele-mele sih Harus nge-dodge sih Kalau ada skill-skill gitu Ini si pennya gak Gak ganahan dia Gak ganahan dia Terima kasih telah menonton Ini lasernya bisa sejauh itu Harus diindarin Si Henrique mati harus dires Terima kasih telah menonton Ya ini sudah 20 sih Gue gak tau ada mekanik apalagi Kalau udah sekarang mungkin dia bakal Rage atau apa enggak Gak tau sih Tapi ini bisa clear ya Ini kalau kayak gini terus kita bakal clear Hati-hati ya freeze nya Gue takut freeze nya mati sih Kayaknya kita burst aja penang sih Burst burst ya Sekit lagi soalnya Oh nice Nice guys Oke oke nice nice Gue first DPS nya si paint nya Yang PP nya Gue second damage Second DPS Oke guys segitu loh untuk video kali ini Gimana menurut kalian Kalau kalian equip hunter nya Kedepannya bakal mau kayak gimana Atau kalian pada pakai equip biru Atau equip putih Ya boleh tulis di komen sisi di bawah Jangan lupa juga share Like, komen, dan subscribe Kalau suka dengan videonya Thank you Bye bye Sub indo by broth3rmax